Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Setelah satelit dan video drone menunjukkan operasi milisi Palestina Hamas Menggempur menara komunikasi Israel di dekat perbatasan jalur Gaza pada hari Sabtu 7 Oktober lalu Berdasarkan analisis New York Times, Hamas menyerang setidaknya amat menara komunikasi di dekat Gaza Operasi paling canggih yang pernah dilakukan hingga mengganggu infrastruktur di kawasan tersebut Serangan diperkirakan terjadi pada Sabtu pagi bersamaan dengan serangan Hamas terhadap menara observasi Rekaman yang diunggah oleh Brigade Al-Qassam Sayap militer Hamas menunjukkan sebuah pesawat tak berawak Quadcopter melayang di dekat menara komunikasi Sebelum menjatuhkan amunisi peledak pada generator di dasar menara Menara komunikasi ini berjarak 4 km sebelah barat Kibuts atau permukiman BRI Lokasi menara di dekat ujung utara Gaza Dimana para anggota Hamas menyerang lebih dari 100 orang Israel Dan menyandara sejumlah orang lainnya pada hari Sabtu Tiga menara lainnya yang berjarak antara 1 hingga 5 km di sepanjang perbatasan Israel Gaza Terlihat berasap dalam citra satelit Tidak diketahui apakah drone atau senjata lain yang menyebabkan menara ini rusak Menurut profesor riset operasi di Universitas Brock di Kanada Michael Armstrong Empat menara ini memiliki fungsi yang berbeda Meski penampakannya dari citra satelit terlihat serupa Beberapa menara kemungkinan menjadi pengawas perbatasan Sementara yang lain bisa saja terlibat dalam transmisi dan penerimaan data Seperti komunikasi militer Sementara itu menurut seorang mantan pejabat pertahanan Amerika Yang ingin anonim Menara dalam rekaman Brigade Al-Qasam Digunakan untuk mengumpulkan data intelijen Serta memfasilitasi layanan seluler Armstrong mengatakan Hamas kemungkinan besar menargetkan menara ini Untuk membutakan komandan Israel Dan mencegah komunikasi di antara unit-unit mereka Seiring dengan serangan empat menara ini Hamas juga menargetkan menara observasi Israel Yang digunakan untuk pengawasan visual di sepanjang perbatasan Dalam video lain yang dibagikan Al-Qasam Amunisi yang sama yang dibawa pesawat tak berawak Juga meledakan menara senapan mesin Di salah satu pos pengamatan pasukan pertahanan Israel Di sepanjang perbatasan Serangan ini Berubahkan penyebaran drone bersenjata pertama Yang sukses setelah berbagai upaya Hamas Menargetkan menara komunikasi di masa lalu Terima kasih telah menonton!